Halo teman-teman, kenalin aku Agus Prianto, aku sendiri berasal dari komunitas multimedia Amikom Yogyakarta, yang sering kita singkat menjadi koma. Dan di koma sendiri aku menjabat sebagai Core Graphic Design 2020-2021. Dan di kesempatan kali ini, aku akan membuat sebuah karakter Q, dari proses sketching menggunakan sketchbook, kemudian aku mendigitalisasikan menggunakan software Photoshop. Stay tuned ya! Let's go! Nah teman-teman, kali ini kita memulai dengan menggunakan pensil dan sketchbook. Kita menggambar manual terlebih dahulu sebelum kita mendigitalisasikan. Alat-alat yang pertama, kita menyiapkan sketchbook, kemudian pensil, dan teman-teman bisa menambahkan penghapus juga. Barangkali di tengah-tengah ada kesalahan, biar memudahkan kita untuk menghapusnya. Kemudian ketika teman-teman membuat sebuah kartun atau karakter yang simpel-simpel kayak gini, teman-teman tinggal membuat sebuah pola-pola. Pola-pola keser seperti persekipat, lingkaran, atau segitiga. Nah simak terus teman-teman, video ini sampai selesai. Kita masuk ke Photoshop. Pada kedua, kita masukkan foto yang telah kita gambar tadi. Nah kemudian, pada layer yang berisi gambar, kita beri opacity yang agak transparan, supaya agak terlihat untuk kita jebak. Habis ini. Kemudian kita kunci layer yang ada gambarnya ini. Dan kemudian kita membuat layer baru. Setelah layer baru sudah dikuat, kita masuk ke Brush Tool. Karena saya tekniknya menggunakan inking menggunakan Wacom ya. Pen tablet. Kemudian kita mengikuti alur yang sudah ada. Kita putih, semuanya. Nah ketika kita sudah selesai, kemudian kita memberikan warna. Nah pada warna ini, yang inking pertama itu, atau gambar yang sketch-nya, hitam. Hitam ini, kita kunci. Kemudian kita membuat layer baru untuk pewarnaan. Nah, layer pewarnaan ini, itu ditaruh di bawah layer yang inking-nya ini. Nah kemudian kita, teman-teman bisa langsung di-quill. Fill color. Kemudian teman-teman tinggal merubah color-nya. Nah kemudian, yang kedua ada Brush Tool. Kita mewarnai, seperti kita kayak mewarnai, kayak kita menggambar di media kertas. Jadi berproses, agak lama. Terus ada lagi, masih banyak cara lagi. Tapi yang sering saya gunakan, ya kedua ini. Karena menurut saya, lebih enak, lebih muda saja. Kemudian, setelah teman-teman mengwarnai, nah ini dia proses yang telah jadi. Gimana? Simple kan? Gimana teman-teman? Setelah teman-teman melihat prosesnya, mudah kan? Simple kan? Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih. Terus dicoba, terus berlatih, sampai teman-teman benar-benar bisa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Agus Ubud Rianto, saya pamit undur diri. Dan jangan lupa berkarya. Terima kasih. Terima kasih.